Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya Rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andrea Saudara Simon, Jakobus, dan Johannes, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, dan Thomas. Jakobus, anak Alfeus, dan Simon, yang disebut orang Zelot, Judas, anak Jakobus, dan Judas Iskariot, yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem, dan dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang yang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kita dengar dari perikup Injil tadi, bahwa Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Yesus sengaja mengambil waktu khusus untuk berdoa. Dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Dia memohon bimbingan Allah untuk memilih 12 rasul dari begitu banyak pengikutnya. Dalam doa itu, yang menjadi pusat adalah Allah Bapak. Yesus menaklukkan diri pada kehendak Bapak. Dia berserah pada kepentingan Bapak. Pada siang harinya, Yesus memilih 12 orang menurut bimbingan Allah. Jika Yesus mengikuti kehendak manusiawinya sendiri, tentu saja dia akan memilih hanya orang-orang hebat. Dengan begitu, pekerjanya akan lebih ringan dan efektif. Kenyataannya, dia memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan. Orang-orang inilah yang kelak akan diutusnya untuk suatu tugas khusus. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya, secara manusiawi memiliki problem yang berbeda-beda. Petrus itu, orang yang semangatnya menggebu-gebu dan membuat janji-janji hebat, tetapi seperti tak punya daya di saat krisis menimpannya. Petrus terlalu percaya diri, pongah, dan nantinya akan menyangkal dia. Matius itu, seorang pemungut cukai yang hidupnya tidak bersih dan tidak populer. Jakobus dan Johannes itu, orang-orang yang ambisius, yang menginginkan kedudukan di dalam kerajaannya. Thomas dan Bartolomeus itu, orang-orang yang skeptis dan tidak mudah percaya. Judas Iskariot itu, orang yang karena uang menjadi pengkhianat. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya. Yesus memilih mereka untuk menjadi dasar bagi gerejanya. Dan Yesus pun pasti tahu kelemahan-kelemahan mereka. dan tahu pula risiko dari pemilihannya itu. Lalu, kenapa dia tetap memilih mereka itu? proses pemilihan rasul yang sangat manusiawi itu sungguh mengingatkan kita akan karya dan kuasa roh kudus dalam gereja. karena itulah Yesus. Karena itulah Yesus sebelum memilih mereka, ia berdoa semalam-malaman. Yesus ingin menyertakan kuasa Allah dalam pemilihan rasulnya dan menyerahkan mereka yang dipilih itu kepada Allah. dan memang benar, para rasul itu mampu menjalankan tugasnya yang mulia itu setelah Yesus wafat dan bangkit dan kemudian mencurahkan rohnya kepada mereka. dengan ini ditegaskan kepada kita bahwa tanpa kuasa roh kudus, mereka tidak akan mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi gereja Tuhan. Peristiwa ini mengingatkan kita juga akan panggilan kita masing-masing di dalam gerejanya. Kita ini dipilih bukan karena hebat dan tahu banyak hal. Sebagai apapun kita, sesungguhnya kita pun dipanggil untuk ikut serda dan meneruskan karya para rasul Kristus. Kita percaya bahwa roh kudus yang memimpin gereja, maka jangan menolak jika dipilih Tuhan untuk melayani gerejanya.